Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini Kali ini saya mau berbagi sedikit ya terkait beban kerja perawat di rumah sakit Jadi untuk memberikan asuhan keperawatan yang maksimal Ada salah satu hal yang paling sangat berpengaruh yaitu jumlah ketendagahan Jadi ada beberapa metode atau cara yang dipakai untuk menghitung jumlah tenaga ya Yang diperlukan dalam satu shift dinas ya Entah dinas pagi, dinas siang atau dinas malam ya Nah cuman saya pakai satu metode yang mungkin lebih sederhana yang saya yakin Bapak Ibu pasti akan lebih mudah mengerti Yaitu metode rasio ya Jadi saya kasih salah satu contoh Satu petugas atau satu perawat satu tempat tidur Atau satu perawat dua tempat tidur Nah cuman ini sedikit tambahan lagi ya Jadi sebenarnya metode ini sudah jarang dipakai ya Atau hampir tidak dipakai juga ya Karena sebenarnya kurang pas juga Ini menurut saya ya kurang pas Kurang pas karena yang dirawat itu bukan tempat tidur bro Yang dirawat itu pasien Alasannya begini ya Logikanya begini Pasien yang dirawat itu tidak selamanya Pasiennya tenang-tenang saja Dalam tanda kutip nih Dalam tanda kutip Ada Ada Tiga kondisi ya yang dibagi Dalam kondisi pasien Jadi pasien memerlukan Perawatan total atau total care Kemudian ada yang partial care Kemudian minimal care Nah Untuk Perbandingan satu pasien Dengan satu perawat Bila si pasien ini Dalam tanda kutip Harus membutuhkan yang namanya total care Satu perawat saja tidak akan cukup bro Gitu ya Dan kalau memangnya dipaksakan satu perawat Untuk Menangani pasien dengan total care Saya yakin Tidak akan maksimal kerjanya Gitu ya Karena Tetap membutuhkan tambahan tenaga Untuk Menangani pasien dengan Total care Apalagi kalau pasiennya bertambah Gitu ya Lebih ribet lagi Oke ini sedikit masukan saja ya Tertait Metode ini Saya lanjut lagi Jadi begini teman-teman Tapi ini saya pakai contoh saja Jadikan contoh saja ya Supaya Bapak ibu juga bisa lebih memahami Oke jadi Dalam kondisi Situasi seperti saat ini Bila Pasien yang masuk Jumlahnya Kalau untuk sekarang Ya mungkin Masih bisa di handle ya Cuman Mungkin saya mengajak Bapak ibu untuk kita Mungkin Menganalisa ke depan ya Menganalisa atau Membayangkan Membayangkan tapi Sesuai Sesuai Apa ya Yang relevan ya Tidak Lari jauh Gitu jadi Ini Pandemi masih berlanjut nih Masih berlanjut Kemungkinan pasien juga akan Bertambah masih sangat besar ya Dengan Kondisi Perilaku Kondisi Keadaan masyarakat Yang masih Banyak yang Acu tak acu Masih malas tahu ya Masih banyak juga yang Tidak menggunakan Tidak menggunakan masker Kalau jalan Nah Ini kemungkinan juga Masih akan bertambah Bertambah banyak ya Dan Syukur-syukur Kalau seandainya Tidak Tidak memerlukan Perawatan di rumah sakit Mungkin Karantina mandiri Di rumah aja ya Karena Tidak ada keluhan Tetapi Misalkan Kalau ada yang Membutuhkan pelayanan Atau Ada yang membutuhkan Perawatan di rumah sakit Yang jelas-jelas Jumlah pasien Akan bertambah Begitu ya Jumlah pasien bertambah Jumlah tenaganya tetap Kalau seandainya Jumlah pasien bertambah Sedangkan Jumlah Perawatnya Tetap Secara otomatis Beban kerja Dari Petugas medis Khusus perawat Itu akan bertambah Itu akan bertambah Busar Gitu ya Dari yang Dari yang harusnya Satu pasien menangani Eh satu perawat Menangani Satu bed Perbandingan Satu banding satu Itu akan bertambah Jadi Satu banding lima Atau Satu banding sepuluh Kalau kondisi pasien Dalam kategori Minimal care Saya yakin Tidak ada persoalan Tidak ada masalah Yang akan terjadi Tetapi Kalau Partial care Sampai Apalagi ke total care Dan Kalau seandainya Ada Kalau kita pakai Tambah satu lagi Metode Gilis Gilis Jadi itu Di poin keempat itu Intensive care Itu akan sangat Berpengaruh Di dalam pemberian Asuhan keperawatan Akan tidak maksimal Gitu Dan Bila kondisinya Dipaksa Petugasnya Pasti akan Tumbang bro Pasti akan Kelelahan Akan capek Nah Kalau senanya Petugasnya sudah capek Risiko terpapar Infeksi juga Akan sangat besar Gitu ya Entah terpapar Covid Atau mungkin Karena Kelelahan Dan yang jelas-jelas Pasti membutuhkan Seterat Dan Satu hal lagi Yang perlu Bapak ibu Teman-teman semua Ingat bahwa Bila Tenaga perawat Entah Itu perawat Khusus yang masuk Dalam tim covid Atau tidak Begitu juga Dokter juga ya Kalau seandainya Terpapar Covid 19 Harus dilakukan Karantina mandiri Selama 14 hari Gitu Jadi Kalau seandainya Hal ini terjadi Pada dua Atau tiga tenaga Medis Khusus perawat Pasti tenaganya Akan berkurang Dan Bila pasien Masih tetap Bertambah Kita bayangkan Bapak ibu bisa Bayangkan sendiri Gitu Jadi Saya yakin Belum terlambat Saya sangat yakin Belum terlambat Artinya Masih banyak Pasien dengan Covid 19 Yang sudah positif Masih banyak Yang sembuh Bro Gitu ya Nah cuman Yang jadi persoalan Ini ada juga Yang meninggal Dan cukup banyak Nah dari Kalau Ini saran saya Saran saya secara Peribadi juga Jadi Kalau bisa Kita ikuti Arahan yang sudah Disampaikan Jadi dengan Menjaga jarak Dan lain sebagainya Saya mungkin tidak perlu Bilang lagi ya Karena Informasinya sudah Terlalu banyak Disampaikan di Dimana-mana ya Ya jadi Itu merupakan Salah satu beban Beban kerja Yang cukup berat Bila sampai Apa namanya Penambahan Atau Terjadi peningkatan Pasien dengan Covid Dan Perlu bapak ibu Ingat juga Bukan hanya Pasien Covid 19 Saja yang Harus diperhatikan Atau harus dirawat Tetapi Ada pasien-pasien Yang lain lagi Gitu Jadi Sekali lagi Semoga Pandemi ini Cepat berlalu ya Dan kita semua Bisa lebih Leluasa lagi Dalam beraktifitas Oke Sampai jumpa Pada video-video Selesaian lanjutnya Semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa Da